Pemirsa seorang purnawirawan polisi dibunuh oleh empat pemuda di Sopeng, Sulawesi Selatan. Sebelumnya para pelaku berselisih paham dengan anak korban. Seorang purnawirawan polisi Kompol Kamaludin dibunuh oleh empat pemuda di rumahnya di desa Abanwange, kecamatan Lilirilau, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Peristiwa bermula saat para pelaku dan anak korban berselisih di jalan raya. Mereka tidak terima disalip oleh anak korban. Mereka lalu mengejar anak korban hingga ke rumahnya. Korban yang berusaha membela anaknya terlibat pertengkaran dengan para pelaku hingga kemudian terjadi penikaman. Dalam keadaan emosi, akhirnya pelaku, pertama MSN, ini melakukan penganyayaan atau penusukan terhadap korban ayah dari yang berselisih di jalan tadi. Dan akhirnya mengibatkan lupa tusuk di dada tengah sebelah kanan, setelah itu keempat pelaku melarikan diri. Korban dibawa kupus ke semas, namun nyawanya tak tertolong. Polisi menetapkan empat tersangka, S, Y, E, dan Z. S ditetapkan sebagai tersangka utama penikaman. Dari Sopeng, Sulawesi Selatan, Puang Hendra Sutomo, TV One mengabarkan. Informasi tadi menjadi penutup peragam perkara kali ini. Tingkatkan kewaspadan Anda dan senantiasa berhati-hati dalam menjalankan aktivitas. Saya Aditya Nugroho, wakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.